Puing-puing dinasti jilid 4. Si pedang lemas berkelit sambil menebarkan lengannya, dan tiba-tiba saja di depan tubuhnya seperti terbentuk semacam jala keperak-perakan dari bayangan pedangnya, jadi Chong Liu seperti sedang memasukkan diri sendiri ke jala itu untuk memotong-motong tubuhnya sendiri. Namun jagoan sekali ber Chong Liu tidak mudah menjadi bingung menghadapi tipu bayangan senjata macam itu, biarpun harus mempertajam matanya, ia dapat mengenali pedang musuh yang asli dan yang asli itulah yang dihantamnya dengan tongkat pendeknya, bahkan langsung hendak dijepitnya dengan pengait-pengait yang bisa dimainkan dari pegangan senjatanya itu. Jala pedang kontan lenyap, namun si pedang lemas belum kalah, sambil melejit ke samping ia menggerakkan pedangnya meliuk-liuk seperti seekor ular perak, mencoba menerobos pertahanan Chong Liu. Pertarungan kedua jagoan kelas menengah ini cukup seru, keduanya cukup cakep dalam memainkan senjatanya masing-masing dalam gaya masing-masing pula. Chong Liu bagaikan serigala yang ganas, menerkam dan menerjang dengan buas, namun sebenarnya cermat juga dan tidak ngawur, buktinya apabila diperlukan dia telaten juga main saling menunggu dengan lawan dengan gerakan-gerakan palsu. Sedang si pedang lemas lebih tepat disebut penari pedang daripada pendekar pedang, kalau dilihat gerakannya yang indah dan beraneka ragam. Kadang pedangnya membentuk jala cahaya keperakan, kadang meliuk-liuk bagai ular, kadang tercurah bertitik-titik bagai air hujan. Namun si penari pedang dengan pedangnya yang setajam pisau cukur dan ketepatan arahnya, membuat ia jadi penari maut yang bisa. Membuat Chong Liu jadi beberapa potong kalau lengah. Helian Kong mengintip di tempat sembunyinya, dan ia melihat orang-orang yang berkelahi itu tidak ubahnya para pangeran sendiri yang berkelahi. Ternyata, masing-masing pangeran punya orang-orang bawah tanah untuk memperlancar maksud-maksud mereka menuju tahta dinasti Beng. Siang Long mudah ditebak, tentu dibayar oleh pihaknya pangeran Hong, karena berusaha menghentikan menyebarnya cerita lama yang merugikan nama pangeran Hong, selagi pangeran itu mencoba merebut simpati orang banyak dengan bubur gratisnya. Sedang lawan-lawan Siang Long pasti dari saingan-saingan pangeran Hong, tetapi pangeran yang mana? Di Lem Hia sudah berkumpul lima pangeran keturunan dinasti Beng, berkumpul namun tidak ada yang sudi lebih dulu merendah untuk menemui pihak yang lain. Helian Kong yang belum menentukan akan memihak ke pangeran yang mana, dengan sendirinya juga tidak ingin memihak dalam pertempuran antar kaki tangan para pangeran itu. Tetapi ia memperhatikan kemampuan tempur orang-orang itu, siapa tahu suatu kali ia berurusan dengan mereka? Namun Siang Long Chong bersaudara serta Jiat So Duan Po sudah pernah Helian Kong dengar. Si pedang lemas itulah yang belum diketahui namanya, tetapi Helian Kong berani memastikan bahwa orang itu berasal dari perguruan Chong Lempai kalau dilihat dari gaya main pedangnya. Namun tidak berarti perguruan itu memihak kepada salah satu pangeran. Bisa jadi hanya salah seorang anggotanya yang mengambil sikap secara perorangan, pikir Helian Kong. Lalu dilihatnya pertempuran yang lainnya, antara si tali maut Duan Po melawan serigala kedua Chong Seng. Keduanya nampak masih seimbang. Tali hitam Duan Po digerakkan amat mahir sehingga tali itu seolah-olah peluhan ular hitam bernyawa yang beterbangan di udara, bisa menerkam dan menjerat dari mana saja, bahkan dari belakang tubuh musuhnya karena tali itu cukup panjang. Gaya berkelai Chong Seng mirip kakaknya, ganas dan buas, tapi juga ada bedanya. Ia memiliki kelincahan dan kecepatan gerak melebih kakaknya, namun tidak sekuat kakaknya. Menghadapi lingkaran-lingkaran tali hitam yang seolah hendak menjeratnya dari berbagai penjuru, untuk sementara Chong Seng berada dalam posisi bertahan saja. Sepasang senjatanya terlalu pendek untuk menggapai lawannya yang berkepumpung di dalam bayangan-bayangan tali hitamnya. Kemudian Chong Seng menggunakan suatu akal yang cerdik, perlahan ia bergeser dari jalanan yang lapang, ke lereng kuburan yang banyak pepohonannya. Ia berharap di tempat yang banyak pepohonan itu maka permainan tali hitam Duan Po akan jadi kurang leluasa. Ternyata, meski benar bahwa Duan Po tidak seleluasa tadi, ia tetap saja hebat dengan tali panjangnya. Meskipun sekarang harus lebih berhati-hati agar talinya tidak tersangkut atau terlibat di pepohonan dan batu-batu nisan di kuburan itu. Dan sekarang Chong Seng dapat sedikit leluasa untuk membalas serangan, sambil berputar-putar, dan berloncatan di antara pohon-pohon dan batu nisan. Diam-diam Helian Kong harus bergeser sedikit di tempat sembunyinya, agar dapat mengawasi seluruh arna dengan bebas, gara-gara bergesernya tempat pertarungan Chong Seng dan Duan Po. Puluhan gebrak berlangsung, kedua pihak sulit memastikan akan keluar sebagai pemenang, ataukah terkapar sebagai pecundang tak bernyawa. Mereka sudah tahu resiko itu, sejak mereka menerjuni pekerjaan sebagai pemburu nyawa upahan. Saat itu adalah siang hari bolong, namun jalan di dekat kuburan sepi-sepi saja, juga meskipun tempat itu masih di dalam lingkungan tembok yang melingkari kota besar Lemhia. Ada seorang lelaki dan anaknya yang muncul di ujung jalan, bermaksud melewati tempat itu, namun waktu melihat ada perkelahian di tempat itu mereka pun terbirit-birit menjauh. Keempat orang yang berkelahi itu mulai sadar, bahwa masing-masing punya keterampilan yang seimbang dengan lawan masing-masing. Dengan demikian urusannya sekarang adalah adu panjangnya napas. Siapa yang lelah duluan, dialah yang juga akan berangkat duluan ke akhirat. Atau terjadi perkembangan yang di luar perhitungan. Sambil menyaksikan keempat orang itu baku hantam secara sengit, Helian Kong sebagai penonton gelap diam-diam berpikir juga, entah keterangan apa yang bisa ku dapat dari menonton perkelahian ini. Dan apakah aku juga akan melihat saja kaki tangan para pangeran ini mati bersama? Dan macam-macam pikiran lain berseliweran di benak Helian Kong saling membantah dan saling mendukung. Kalau ada korban jiwa di antara para kaki tangan pangeran-pangeran ini, tidakkah persaingan antar pangeran bertambah sengit, dan pertentangan atau perpecahan makin dekat? Ah, tidak, hak kekatnya para pangeran tidak peduli nyawa orang-orang upahan ini. Orang-orang upahan ini barangkali juga tidak pernah tahu siapa yang mengupah mereka, mereka hanya disuruh lakukan ini itu oleh orang-orang suruhan pula. Selagi Helian Kong berpikir-pikir, mendadak dari belakang sebuah nisan besar terdengar suara orang, keras dan sengit, kalian berempat menjemukan. Kalian hanya bikin ribut dan mengganggu tidurku. Lalu muncul seorang dari balik nisan. Tadinya orang itu berbaring di tanah di bawah keteduhan sebatang pohon, sekarang ia bangkit memperlihatkan dirinya. Seorang lelaki berusia empat puluhan tahun yang tubuhnya langsing berotot, pakaiannya kemal, tatapan matanya tajam menggidikan, ditambah dengan sebuah luka bekas senjata yang menyilang matu kirinya. Pada ikat pinggangnya terselip sebatang pedang yang amat jelek, tanpa sarung. Pedang itu kusam, tidak mengkilap, bahkan ada karatnya dan mungkin berasal dari darah yang tidak dibersihkan. Gagang pedangnya dari kayu yang dibuatnya sembarangan saja, dibalut kain-kain gombal aneka warna agar tidak licin kena keringat kalau sedang digunakan untuk bertempur. Di tempat persembunyiannya, Helian Kong langsung mengenalinya sebagai pembunuh. Bayaran pula, yang dikenal julukannya sebagai si pedang buruk, sedang namanfa entah siapa. Tambah ramai nih, kata Helian Kong dalam hatinya. Entah si pedang buruk ini sudah jadi kaki tangan pangeran yang mana. Munculnya si pedang buruk dengan suaranya yang cukup berpengaruh dan garang itu, membuat pertarungan berhenti. Orang-orang yang berkelahi saling berlompatan menjauh, bukan saja untuk melihat siapa yang datang, melainkan juga untuk memperbaiki napas yang terengah-engah. Keempat orang itu, tanpa kecuali, sudah mandi keringat dan terengah napasnya. Agaknya Chong Liu langsung mengenali si pedang buruk, tanyanya, Sobat yang digelari si pedang buruk, di pihak mana kau berdiri? Aku belum seberuntung kalian, yang sudah mendapat tempat untuk menyewakan tenaga kalian, itulah sebabnya aku masih menggelandang, tidur di sembarang tempat dan makan tidak teratur. Sekarang, tidurku pun terganggu oleh berisiknya kalian berkelahi tak sudah-sudahnya. Si tali maut duan pot tertawa, aku bersimpati kepadamu, Sobat. Sekarang daripada kau luntang lantung, berpihaklah kepada kami. Bantu kami menyebelih kedua serigala ini, akan ada hadiah buatmu. Benar, sambung si pedang lemas, bahkan untuk memperkuat tawarannya, ia langsung mengeluarkan sepotong kecil emas berbentuk persegi yang ditaruh di telapak tangan kirinya untuk ditunjukkan. Rupanya dia sadar, tanpa ada perubahan keseimbangan, maka kedua pihak hanyalah saling adu panjang napas, dan entah kapan selesainya pertempuran. Kalau beruntung, pihak sendiri yang keluar sebagai pemenang. Kalau nasib sial, ia dan rekannya si Hwasyo Gadunganlah yang akan terkapar jadi mayat di situ. Si pedang buruk hilang kantuknya melihat potongan emas itu. Ia menatapnya lama-lama sambil mengusap-usap dagunya, namun tidak buru-buru menerima tawaran itu. Malah menoleh kepada sepasang serigala sambil bertanya, Nah, apa tawaran kalian? Kalau tawaran kalian lebih tinggi, tentu saja aku membantu kalian. Buat orang-orang dari luar kalangan para pembunuh bayaran, tawar-menawar begitu bisa jadi amat memuakan, tetapi di kalangan para pembunuh bayaran itu adalah hal biasa. Duan Po dan si pedang lemas pun harus siap-siap terima resiko kalau tawarannya kalah unggul dari lawan mereka. Namun mereka boleh lega melihat Chong bersaudara kelabakan, agaknya mereka tidak membawa uang kontan yang cukup banyak untuk menandingi tawaran si pedang lemas kepada si pedang buruk. Tetapi Chong Seng tidak putus asa, katanya kepada si pedang buruk, Sobat, kami memang tidak bawa uang kontan sekarang ini, tapi kami bisa memperkenalkanmu dan membawamu ke lingkungan orang yang bermasa depan cerah karena mendukung calon yang berpeluang paling besar menjadi kaisar di negeri ini. Saat itu jangankan cuma sepotong emas kecil, sekotak besar pun mudah kau dapatkan. Begitulah, kedua pihak berebut menawarkan iming-iming untuk menarik si pedang buruk ke pihaknya. Di tempat sembunyinya, Helian Kong ikut tegang juga. Pihak yang dibantu si pedang buruk pasti akan menang dan lawan-lawannya akan mati. Helian Kong tidak memihak siapa-siapa, namun ia merasa wajib mencegah pertumpahan darah di antara kaki tangan para pangeran yang bisa memperburuk hubungan antar pangeran, padahal persatuan sedang dibutuhkan. Sementara itu si pedang buruk sudah mengambil keputusan, seketing kecil emas yang sudah di depan mata, jauh lebih baik dari sekotak intan berlian yang masih di angan-angan. Sobat yang berpedang lemas, aku di pihakmu. Pilihan yang bijaksana puji Duan Po, lalu tatapan matanya mengejek sepasang serigala, begitu pula mulutnya. Jangan sesali nasibmu. Mestinya tadi kalian bawa banyak emas. Sementara Chong Liu mencaci si pedang buruk, dasar otak kebau, tidak punya wawasan ke masa depan. Si pedang buruk melangkah memasuki gelanggang, katanya dingin menyeramkan, kau akan membayar mahal untuk ucapanmu itu. Pertempuran babak kedua pun akan dimulai, dengan perimbangan yang berubah. Tiga lawan dua. Kehadiran pedang buruk di pihak golongan penyebar desas-desus adalah jaminan kemenangan. Sepasang serigala juga menyadari itu, namun mereka tidak takut mati. Sudah terbiasa, resiko pekerjaan mereka. Ternyata pertempuran yang hampir mulai itu harus tertunda lagi, sebab dari suatu tempat tersembunyi terdengar suara, tawaran yang menarik. Menjadi orang bawahan calon kaisar di negeri ini, dan mendapat kedudukan enak. Aku jadi tertarik. Kelima orang itu serempak menoleh, dan melihat munculnya seorang pengemis yang mukanya amat kotor penuh dengan tanah. Bertangan kosong, tidak membawa senjata apapun. Sebenarnya pengemis itu bukan lain adalah Lian Kong yang akhirnya memutuskan untuk muncul. Alasannya bukan untuk mendapatkan hadiah, itu alasan bohong-bohongan saja. Lian Kong hanya ingin mencegah pembantayan yang akan memperpanas hubungan antar pangeran serta ingin memasuki lingkungan orang-orang jenis ini untuk mencari tahu lebih banyak. Lian Kong sengaja mengotori mukanya dengan tanah, agar wajahnya sulit dikenali, juga tidak membawa pedang Tia Teng Pokiam sebab pedang itu sering membuka identitasnya baik sebagai ketua perguruan Tia Teng Bun maupun pahlawan dinasti Beng yang terkenal. Itulah sebabnya kemunculan Lian Kong tidak menimbulkan kegentaran di pihak yang hendak dilawan, sebaliknya juga tidak menimbulkan harapan di pihak yang hendak dibantunya, yaitu sepasang serigala. Duan Po tertawa mengejek sambil taleng-geleng kepala, Astaga, jembel macam ini pun mau ikut dalam permainan berbahaya ini. Lian Kong sengaja bersikap amatiran, sambil tertawa cengengesan dia menjawab dengan lagak malu-malu, Ya, apa salahnya memperjuangkan masa depan? Aku dulu jagoan bertinju di desaku Iho. Para pembunuh bayaran itu, di pihak manapun, sama-sama tertawa geli. Bahkan, sepasang serigala yang sedang terancam maut itu pun merasa mendapat sedikit hiburan sebelum ajal mereka. Kata Duan Po pula, Hi, jembel, ini bukan urusan main-main. Mengerti? Lian Kong berlagak penasaran dan memelototkan matanya, Siapa bilang aku main-main? Aku sungguh-sungguh. Aku sudah terjepit dan susah mendapat lapangan kerja, dulu berjual buah-buahan gagal, berdagang juga bangkrut, jadi apa salahnya cari nafkah dengan keterampilanku berkelai? Mana senjatamu? Helian Kong menunjukkan sepasang tinjunya, dulu di kampung, pernah kubekuk dua maling ayam bersenjata hanya dengan kedua tangan kosong ini. Buat apa senjata? Cong Liu biarpun pembunuh bayaran namun merasa ibah juga kepada jembel tolol ini. Bung, minggirlah. Terima kasih atas niatmu hendak membantu kami berdua, tetapi nyawamu bisa amblas karenanya. Jadi minggir sajalah. Tidak. Kalau jembel yang itu boleh ikut mengadu nasib di sini dan mendapat sekeping emas, kata Helian Kong sambil menudingsi. Pedang buruk yang tampangnya memang mirip jembel juga. Koma kenapa aku tidak boleh? Apakah karena jembel yang itu mempunyai pedang rongsokan itu? Kalau itu syaratnya, aku pun dengan gampang akan menemukan pedang yang bahkan lebih bagus dari itu, di tempat barang apkiran para tukang besi. Si jembel dengan pedang rongsokan itu bukan sembelarang orang. Kau mau tahu siapa ada aku tidak peduli siapa dia. Pokoknya aku mau memperjuangkan masa depanku lewat care ini. Kalau aku tewas, itu nyawaku sendiri dan tidak perlu orang lain risau. Ayo mulai berkelahi, aku di pihak dua orang ini, maksudnya sepasang. Serigala. Cong bersaudara tidak mencegahnya lagi, terserahlah. Kalau ingin mati dengan care ini, matilah. Para pembunuh bayaran itu mulai bersiap-siap bertempur. Mereka mulai saling menggeser langkah berkeliling, mengincar sasaran, memainkan langkah-langkah jebakan, menggerak-gerakan senjata tapi belum dalam serangan sungguh-sungguh. Dan dari kedua belah pihak, tidak ada yang menggubris Helian Kong si jagoan kampung. Mereka benar-benar menganggap Helian Kong bukan apa-apa. Ternyata Helian Kong sendiri menikmati permainannya itu. Berperanan sebagai bukan apa-apa sambil berpikir. Dalam urusan yang serba sungguh-sungguh, ada baiknya juga sedikit permainan untuk menjadi penyegar dalam segala sesuatu. Helian Kong pun ikut bergeser ke sana kemari sambil memainkan beberapa gerak kembangan. Dan ia semakin dipandang remeh, sebab gerak kembangan yang ditunjukkannya adalah dari Tem Kep Hoa Hong, suatu rangkaian gerak dasar silat yang amat terkenal di Cina Utara. Terdiri dari jurus-jurus Tem Chui, Kep Kun, Hoa Kun dan Hang Bun. Begitu umum sampai setiap bakul obat di pinggir jalan bisa memainkannya dengan baik. Itulah gerak silat yang lebih pantas disebut senam kesehatan daripada jurus-jurus tempur. Duan Po tertawa geli, tetapi si pedang buruk yang pendendam itu merasa jemuh, ia masih marah mendengar kata-kata Helian Kong tadi, yang meremehkannya. Katanya, biarku sinkirkan dulu jebel tak tahu diri ini ke akhirat. Takkan melebih satu jurus. Chong bersaudara merasa kasihan, tetapi menolong diri sendiri pun mereka entah bisa entah tidak, jangankan menggubris orang lain. Sementara si pedang buruk telah meluncur bagaikan ular meluncur di air, dengan ujung jari-jari tangan kirinya ia menotok ke tenggorokan Helian Kong. Ia bahkan terlalu sombong untuk tidak menggunakan pedang jeleknya. Ia tidak mau menambah karat-karat bekas darah di pedang jeleknya itu dengan karat darah seorang jembel tolol, sedang karat-karat di pedangnya yang ada sekarang berasal dari darah jago-jago ternama yang menjadi korbannya. Kebetulan Helian Kong juga jemuh dengan si pedang buruk ini, sejak pertama kali melihatnya di sebuah warung di luar kota Lenkia. Orang macam ini dalam pandangan Helian Kong hanyalah memperkeruh keadaan, bisa dibeli siapa saja yang punya uang. Tetapi Helian Kong masih ingin sedikit bermain-main, maka serangan tangan kosong si pedang buruk itu disambutnya. Hanya dengan jurus tukang juara jamu yang sangat umum, disebut Heng Xia Tan Pian, miringkan tubuh dan menggantungkan cambuk, tangan kiri menepis dengan telapak tangan ke pergelangan tangan musuh, tangan kanan dengan punggung kepalanya menghantam ke siku lawan. Inilah jurus yang terlalu sering dipertontonkan tukang-tukang juara jamu di pinggir jalan. Ternyata jurus sederhana ini mengejutkan si pedang buruk, karena kecepatan, ketepatan dan kekuatan yang terkandung di dalamnya yang bisa dirasakan lawannya. Seperti lidah hulari yang ditarik masuk kembali ke mulutnya, begitu si pedang buruk menarik tangannya cepat-cepat. Helian Kong kembali tertawa cengengesan, Hihihi, pukulanku lumayan ya? Bisa untuk modal memperjuangkan masa depan. Waktu itu, baik sepasang serigala maupun duan po dan si pedang lemas belum saling bergebrak sungguh-sungguh sehingga mereka sempat melihat gebrakan antara si pedang buruk dan si jago kampung itu dan mereka tercengang melihat serangan pertama si pedang buruk. Dipunahkan begitu mudah oleh sebuah gerak tipu sederhana. Si pedang buruk malu dan gusar. Kalau ia kalah dari teknik-teknik silap tingkat tinggi macam lohankun, pukulan argat, atau yang sekelas dengan itu, ia tidak malu. Tapi serangannya dipatahkan oleh jurus tukang jamu. Jembel, dari mana kau belajar pukulan itu? Helian Kong sengaja hendak meruntuhkan kesombongan si pedang buruk, jawabnya pun seenaknya. Dulu waktu kecil aku sering menonton tukang obat main silap di pasar, aku tirukan, eh, ternyata bisa. Maling ayam saja roboh kena pukulanku, apalagi hanya kau. Dengan kalimat terakhir itu, Helian Kong sengaja menaruh rangking si pedang buruk di bawahnya maling ayam. Sementara Chong seng mengejek si pedang buruk, wah, katanya tidak akan melebih satu jurus. Si pedang buruk menggeram, pedang karatannya tiba-tiba membuat gerak melengkung ke atas seperti pelangi, secepat kilat, hendak. Membelah dua tubuh Helian Kong mulai dari ubun-ubun sampai ke pantat. Helian Kong tahu orang itu sudah marah dan ia tidak berani bermain-main lagi. Ia tidak berani memainkan temket Hoahang lagi untuk meladani si pedang buruk. Si pedang buruk sudah yakin pedangnya akan membelah tubuh si jembel karena ia sudah gunakan seluruh kemampuannya. Ternyata pedang karatannya tetap saja cuma membelah angin, bahkan ia tidak tahu secara jelas apa yang terjadi, waktu merasa lengannya terguncang lalu tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang. Hihihi, benar tidak kataku tadi, kau tidak lebih hebat dari maling ayam yang menggerayangi kampungku dulu, e.j. Helian Kong pula. Aku ini jelek-jelek dulu bekas anggota rando malam di kampungku lho. Sekarang penilaian para pembunuh bayaran itu terhadap Helian Kong berubah. Sepasang serigala jadi timbul harapan kembali, si jembel itu mampu diandalkan menghadapi si pedang buruk. Dengan semangat itu mulailah dua saudara Kong itu menerjang ke arah Duan Po dan si pedang lemas, dan mereka bertempur seperti tadi, seperti sebelum munculnya si pedang buruk dan si jembel. Si pedang buruk sendiri sadar, kalau sampai kejadian itu tersebar luas, hancurlah kepercayaan orang terhadap dirinya, dan takkan ada lagi yang mau menyewa jasanya sebagai pembunuh bayaran. Satu-satunya jalan untuk mempertahankan nafkah ia harus mencincang si jembel. Dia bangkit, lalu dengan pedangnya dia mulai menyerang gencar dan ganas ke arah Helian Kong. Meski pedangnya jelek, namun permainan pedangnya tidak jelek. Permainan pedangnya sama sekali mengabaikan keindahan gerak, sebaliknya hanya mengandalkan gempuran bertubi-tubi yang ganas dan penuh semangat membunuh. Gaya tempurnya membuat ia juga kurang menaruh perhatian pada soal kuda-kuda. Helian Kong meladeni dengan hati-hati, tidak cengengesan lagi. Namun ia tetap yakin bahwa dengan tangan kosong pun ia akan dapat menundukkan lawan yang ganas ini. Si pedang buruk menggeram, pedang karatannya tiba-tiba membuat gerak melengkung ke atas seperti pelangi, Secepat kilat, hendak membelah dua tubuh Helian Kong mulai dari ubun-ubun sampai ke pantat. Belasan gebrak berlangsung, Helian Kong cuma berkelit atau menghindar tanpa membalas menyerang satu pukulan pun. Ia mengambil kesempatan untuk mengamati gaya permainan lawannya. Biarpun Helian Kong tidak membalas, Namun ketangkasannya menghindari serangan-serangan si pedang buruk yang rapat dan cepat Serta bertubi-tubi sampai belasan gebrakan itu mengherankan si pedang buruk sendiri. Mulai terbuka matanya bahwa si jembel ini bukan orang yang sekedar ingin main untung-untungan seperti kata-katanya sendiri tadi. Sementara ketajaman matuh Helian Kong sendiri mulai melihat betapa lawannya lemah di bagian bawah, pada kuda-kudanya. Lawannya kelewat bernafsu melakukan sabetan pedang berantai sehingga tubuhnya sering mengambang di tanah. Satu kali si pedang buruk menerjang dengan sebuah gerak mengiris dari kanan bawah ke kiri atas. Helian Kong dengan tabah menanti sampai pedang lawan dekat benar dengan tubuhnya. Tahu-tahu menjatuhkan diri secepat kilat sambil menyapukan kakinya ke kaki si pedang buruk. Sekian lama Helian Kong tidak membalas, si pedang buruk menyangka si jembel tidak mampu membalasnya biarpun keterampilannya menghindar cukup mencengangkan. Si pedang buruk tidak siap, tidak menduga Helian Kong dapat membalasnya dengan care itu. Maka tersapulah kakinya dan ia jatuh terduduk dengan pantat tepusnya menghantam tanah begitu keras. Ia memang kaget, namun sebagai tukang berkelahi yang penuh pengalaman, ia masih sempat dalam posisi duduk memutar tubuhnya membacok Helian Kong. Di luar dugaan Helian Kong berguling lagi begitu cepat dan sepasang kakinya menjepit leher si pedang buruk serta menjatuhkannya ke tanah. Menyusul tumit Helian Kong menghantam rahang, si pedang buruk demikian keras, membuat pembunuh bayaran itu tidak sadarkan diri. Begitulah, sekian lama Helian Kong tidak membalas, dan sekali membalas dengan serangkaian permainan bawah maka lawannya pun tidak berkutik lagi. Dengan geram Helian Kong mematahkan pedang karatan yang sudah makan banyak jiwa itu menjadi empat potong. Runtuhnya si pedang buruk yang menjadi andalan Duan Po serta si pedang lemas, membuat semangat tempur mereka pun melorot tajam. Mereka sama-sama berpikir, kalau tidak buru-buru kabur bisa-bisa mampus di tempat itu. Si tali maut Duan Po tiba-tiba membentak, menggetarkan tali hitamnya sehingga berubah seperti kabut menutupi tubuhnya. Si pedang lemas juga menggetarkan pedangnya demikian rupa membentuk jala pedang menjadi tirai bagi dirinya. Buat yang belum berpengalaman, pertunjukan macam itu barangkali terlihat menakjubkan, namun sebenarnya itulah tipu-tipu untuk persiapan melarikan diri, tipu yang tidak punya daya gempur. Dan memang sesaat kemudian, kedua orang itu pun memutar tubuh dan kabur terbirik-birit. Chong Liu dan Chong Seng hendak mengejar, tetapi Helian Kong mencegahnya, tidak perlu dikejar. Kalau tadi Chong Liu dan Chong Seng merasa iba kepada si jembel yang mereka kira akan mati konyol di tangan si pedang buruk, tentu saja sekarang sikap mereka lain setelah melihat si pedang buruk yang pingsan tergeletak di tanah. Tidak banyak orangnya di seluruh China yang bisa merobohkan si pedang buruk hanya dalam belasan gebrakan, apalagi hanya dengan tangan kosong sedangkan si pedang buruk memegang pedang mautnya yang terkenal. Sikap dua saudara Chong itu pun berubah amat sungkan kepada Helian. Cegahan Helian Kong tadi tak berani mereka bantah. Kenapa tidak kau biarkan kami mengejar mereka? Mereka masih bisa menyebarkan fitnah tentang wihara yang digusur itu, sedangkan kami diupah untuk mencegahnya. Cerita tentang wihara yang digusur itu bukan fitnah, tetapi memang kebenaran. Biarpun kebenaran, tetapi harus dibungkam. Kami sudah diupah untuk menutupi, biarpun kebenaran. Sobat, kau tahu, orang-orang yang bekerja macam kita ini, yang penting uang. Benar atau? Tidak benar itu bukan urusan kami. Kami diupah untuk melakukan sesuatu, kami jalankan sebaik-baiknya agar kami tetap dipercaya melakukan pekerjaan kami. Helian Kong seperti diguyur air dingin kepalanya, ia begitu mengebu omong soal kebenaran, sampai lupa yang dihadapinya bukan kaum idealis macam Li Tengkok atau Putri Tiangping, melainkan kaum yang cuma memburu uang. Helian Kong buru-buru menahan mulutnya, ia khawatir kalau dirinya terlalu cerwet soal kebenaran, yang diajaknya bicara akan curiga dan mempersulit niat Helian Kong untuk bergabung dengan kaum bawah tanah ini. Maka Helian Kong pun tertawa cengengesan, berlagak menjadi orang sejenis dengan sepasang serigala ini, katanya, ya, dalam jaman sesulit ini, siapa peduli benar atau tidak benar? Pokoknya dapat duit, habis perkara. Itu baru betul, puji Chong Seng. Sekarang si pedang buruk ini akan kita apakan? Ikat saja di pohon, biarkan sampai sadar sendiri. Setelah sadar nanti, biar dia tahu bukan dia satu-satunya jagoan di kolong langit ini. Dua saudara Chong menuruti kata-kata Helian Kong itu, dan melaksanakannya. Tubuh si pedang buruk diikat di pohon di pinggir jalan sepi itu. Pengikatnya adalah ikat pinggangnya sendiri. Kemudian Helian Kong mengutarakan maksudnya kepada dua saudara Chong itu. Lagaknya sambil menggosok-gosokkan sepasang telapak tangannya dan cengar-cengir, Eh, bung berdua, tadi bung bilang bisa mengajak orang menikmati masa depan yang gemilang dengan mengabdi orang yang bakal menjadi kaisar negeri ini. Aku ini sekarang masih menganggur, kalau bisa. Aku tahu, aku tahu, tukas Chong Liu sambil menepuk-nepuk Punda Helian Kong dengan ramah. Kau hebat, sobat, bisa merobohkan si pedang buruk. Tetapi kami sendiri cuma orang upahan, tidak berhak merekrut tenaga baru. Kalau begitu, antar saja aku kepada orang yang mengupah kalian, biar aku sendiri bicara dengan dia. Ingin sekali kami mengawalkan permintaanmu, sobat, siapa tidak senang punya kawan sehebat mau. Tetapi kami tidak bisa menemui orang itu, sebab kami tidak tahu di mana tempatnya, orang itulah yang datang mencari kami. Kapan dia ketemu kalian? Tidak bisa dipastikan. Tetapi kapan saja dia ketemu kami, kami akan bicarakan tentang dirimu, eh, dari tadi kami belum tahu namamu. Enteng saja Helian Kong menyebut sebuah nama asal jadi, namaku Ek Beng Ti, dari Kamsiok. Oh, pantas, logat bicaramu bukan logat orang sini. Baik, akan kami katakan namamu kepada orang yang mengupah kami itu, janji Chong Liu. Bukan hanya menceritakan, tetapi juga memuji-mujimu, sobat, tambah Chong Seng. Ek Beng Ti mengangguk-angguk gembira. Eh, sobat tek, seandainya kami sudah ketemu orang itu, di mana kami bisa menjumpai mu untuk memberi kabar? Helian Kong tidak ingin memberi tahu tempatnya yang tetap di Lemhia ini, maka ia. Menjawab, kalian tahu Gapura Halbun, yang dekat dengan jalan yang menuju ke Beng Hauleng, kuburan Raja-Raja Dinasti Beng? Ya, ya, kami tahu. Nah, dekat Gapura itulah aku sering berada, apa yang dikerjakan di situ? Ya, sekedar kumpul dengan teman-teman asal sekampung. Baiklah. Selamat tinggal, sobat tek. Bahkan sebelum berpisah, Chong Seng menyisipkan beberapa keping uang ke tangan Helian Kong yang menerimanya sambil tertawa dalam hati. Beruntung juga Ek Beng Ti ini. Malam harinya, Helian Kong diam-diam menemui Li Tengkok. Sudah tentu dalam keadaannya yang wajar, tidak menyamar segala. Li Tengkok bermalam di rumah seorang penisyunan pejabat sipil kelas 2 dari zaman dinasti Beng dulu, namun bertugas di Lemhia. Orang itu kebetulan asal sekampung dengan Li Tengkok dan teman baik ayah Li Tengkok. Li Tengkok memanggilnya Paman Fo'a. Gedung si Paman Fo'a ini besar, dan bagian sayap kirinya digunakan oleh serombongan Li Tengkok. Helian Kong tidak ingin bertele-tele, maka malam itu ia lompati saja dinding halaman samping. Tak terduga, sebelum kakinya menginjak tembok bagian atas, dari sebelah dalam halaman terdengar bentakan seorang pemuda, bangsat, rasakan pisau terbangku. Dan sebatang pisau terbang kecil menyambar Helian Kong, namun Helian Kong dengan mudah menjepitnya dengan dua jari, lalu mendarat di tanah, di sebelah dalam tembok. Helian Kong melihat seorang pemuda berusia delapan belasan tahun, berpakaian latihan silat dan bermandi keringat di halaman belakang. Di sekitarnya bergeletakan alat-alat latihan silat seperti ciokso, kunci batu, untuk meminat tenaga, tonggak-tonggak berformasi BWHOA, bunga sakura, sepau, kantong pasir, dan bermacam-macam senjata panjang, sedang maupun pendek. Waktu Helian Kong melompat. Datang tadi, si pemuda agaknya sedang berlatih memidik dengan pisau kecil ke arah sebuah orang-orangan kayu yang belasan langkah jaraknya. Rupanya pemuda ini begitu giat, hingga malam-malam pun berlatih. Namun melihat si maling dapat menangkap pisau terbangnya begitu gampang, si pemuda kaget, lalu berteriak, ada penjahat. Ada penjahat. Aku bukan penjahat bantah Helian Kong. Tetapi seluruh penghuni gedung itu sudah terlanjur berhamburan keluar semua. Baik para centeng rumah itu, maupun Li Tengkok dan rombongannya yang menginap di situ. Helian Kong hampir bergebrak dengan para tukang pukul, kalau tidak Li Tengkok dengan pakaiannya yang acak-acakan karena bangun tidur berteriak mencegah, tahan. Dia bukan penjahat. Si pemuda yang berlatih silap tadi sudah siap menyambitkan pisau terbangnya lagi, namun gerak tangannya kini tertahan di udara. Kakak Li, kakak mengenalnya? Li Tengkok tersenyum lebar sambil melangkah mendekati Helian Kong, namun kata-katanya ditujukan kepada si pemuda, Abian, inilah Helian Kong yang pernah ku ceritakan kepadamu. Masih ingat ceritaku tentang dia? Si pemuda terbelalak. Helian Kong? Tokoh sehebat dalam dongeng itu, yang tetap teguh hatinya membela dinasti, meskipun difitnah cohwasan ataupun disuap segudang emas. Helian Kong tertawa sambil teleng-geleng kepala, tanyanya kepada Li Tengkok, Saudara Li, dongeng macam apa yang kau ceritakan kepada saudara kecil ini? Sementara si tuan rumah yang dipanggil paman foa oleh Li Tengkok juga sudah ikut keluar karena mendengar ribut-ribut itu. Ia seorang bertubuh gemuk, rambutnya sudah ubanan semua, berwajah ningrat meskipun sebenarnya keturunan rakyat jelata. Mungkin disebabkan sikap dan tindak tanduknya yang sudah terbiasa keningrat-ningratan ketika menjadi pembesar dulu. Li Tengkok dengan bersemangat memperkenalkan Helian Kong kepada semua orang, Sementara Helian Kong sendiri mengeluh dalam hati, Waduh, Li Tengkok agaknya sudah lupa pesanku bahwa aku tidak ingin diketahui hadir di Lemhia ini, Agar dapat bergerak di bawah tanah dengan leluasa. Sekarang Li Tengkok malahan mengumumkan kehadiranku kepada semua orang. Tetapi Helian Kong tahu bahwa Li Tengkok tidak bermaksud jahat. Ia berbuat demikian semata metu karena kekagumannya akan kepribadian Helian Kong. Sambutan si tuan rumah pun luar biasa waktu mendengar tamunya adalah Helian Kong yang terkenal. Bahkan si tuan rumah menyemakan Helian Kong dengan almarhum Jenderal Wan Chong Hoan, itu panglima dinasti Beng yang legendaris, besar jasanya tetapi malahan dihukum mati gara-gara fitnah cohwasan. Si pemuda ternyata adalah anak tunggal dari si tuan rumah, namanya Fo'a Bian Li. Tuan rumah memperoleh anak ini ketika usianya hampir 50 tahun, tidak heran kalau dia sangat memanjakan puteranya ini. Kini Fo'a Bian Li berlutut di depan Helian Kong sambil berkata, Jenderal Helian, sudah ku dengar tentang ilmumu yang tinggi. Maafkan seranganku tadi, sekarang terimalah aku sebagai muridmu. Helian Kong pun garuk-garuk kepala kebingungan. Rencananya ialah menemui Li Tengkok secara diam-diam untuk membicarakan situasi terakhir, tak terduga malah jadi seramai ini. Rencananya pun jadi kacau. Terpaksa Helian Kong berkata, Maaf, cuan-tuan, caraku datang ke tempat ini sangat tidak sopan. Terpaksa aku lakukan, karena sekarang sudah larut malam, dan aku tidak ingin menggenggu tidur, cuan-tuan. Aku cuma ingin berbicara sendiri dengan saudara Li. Perkataan Helian Kong itu seperti somber air dingin yang diguyurkan ke atas kepala Li Tengkok. Ia menampar jidatnya sendiri karena merasa bersalah. Maafkan aku, saudara Helian. Sementara tuan rumah sudah terlanjur memerintahkan pembantu-pembantunya untuk menyelenggarakan jamuan kehormatan, meski saat itu sudah larut malam. Dengan makanan-makanan yang sekedar dihangatkan. Melihat betapa orang sangat menghormatinya, Helian Kong tak mampu menolaknya. Demikianlah, tidak lama kemudian mereka sudah berada dalam sebuah perjamuan, meski segala sesuatunya disediakan secara darurat. Dalam perjamuan itu, sudah tentu Helian Kong tidak leluasa berbicara dengan Li Tengkok tentang situasi dan rencana-rencana mereka. Helian Kong hanya berbicara tentang hal-hal yang sudah bukan rahasia lagi, tentang jatuhnya Sanha Aikoan gara-gara Bu Sam Kui kecewa karena Tan Wan Wan dijadikan simpanan licu seng alias Kaisar Tiongong. Bahkan, demi bersatunya seluruh bangsa Han, Helian Kong menyembunyikan kisah ketika segelintir orang perwira pelangi kuning berusaha menumpasnya di sebuah desa. Helian Kong ingin agar orang-orang pelangi kuning dan sisa-sisa dinasti Beng melupakan permusuhannya untuk bersama-sama menyelamatkan tanah leluhur. Orang-orang yang mendengarnya tak habis-habisnya memuji Helian Kong, dan membuat Helian Kong agak senang juga meskipun berpura-pura bilang jangan terlalu memuji. Tetapi yang merepotkan, setelah mendengar cerita kehebatan Helian Kong itu, tambah bersemangat pula si pemuda Fo'a Bian Li ingin menjadi murid Helian Kong. Kembali pemuda itu memohon sambil berlutut, lalu ayahnya pun ikut memohon, bahkan Li Tengkok juga. Akhirnya Helian Kong tidak dapat menolaknya. Cuma ia terus terang mengatakan tidak akan menerima Fo'a Bian Li sebagai murid sepenuhnya, melainkan hanya setengah murid, Helian Kong tak akan memberikan pelajaran baru melainkan hanya meningkatkan teknik-teknik si pemuda berdasarkan pelajaran-pelajaran yang sudah dimilikinya. Fo'a Bian Li agak kecewa, toh tidak berani memaksa. Selesai jamuan makan, malam sudah semakin larut, barulah Helian Kong mendapat kesempatan bicara 4 metu dengan Li Tengkok di sebuah ruangan. Yang pertama Helian Kong katakan justru bernada keluhan, Saudara Li, kalau keluarga Fo'a sudah tahu kehadiranku di Lemhia ini, agaknya akan sulit bagiku untuk tidak diketahui di Lemhia ini. Aku minta maaf, Saudara Helian, Li Tengkok nyengir sambil menggaruk-garuk belakang kepalanya. Aku memang sering bercerita kepada Fo'a Bian Li tentang dirimu. Dia itu pengagum tokoh-tokoh pahlawan dari masa silam. Lalu ku katakan, daripada mengagumi tokoh-tokoh yang sudah tidak ada, kenapa tidak mencontoh pahlawan yang masih ada, seperti dirimu. Sebagai manusia biasa, aku senang juga dianggap ada artinya. Tetapi saat ini aku kan sedang menyamar. Maaf, aku lupa. Mulai sekarang akan kuingat-ingat. Nah, Saudara Helian, apa yang mau kau katakan kepadaku, sehingga kau datangi aku malam-malam begini? Belum ada hal penting, tetapi ada baiknya Saudara Li ketahui situasinya sejak awal, supaya bisa menyusun langkah. Ternyata para pangeran bersaing di bawah tanah dengan mengupah para petualang. Ada seorang pangeran, entah yang mana, mengupah orang untuk mengungkit cerita lama yang merugikan nama pangeran Ho'ong. Tetapi ada pula orang-orang yang agaknya disewa pangeran Ho'ong untuk menyangkal cerita lama itu, bahkan menangkap orang yang menyebar luaskannya. Kedua kelompok ini siang tadi bertemu. Lalu secara ringkas Helian Kong menceritakan kejadian di dekat kuburan, siang tadi. Komadan aku akan coba memasuki lingkungan orang-orang bayaran yang dikendalikan dari istana pangeran Ho'ong itu. Aku ingin tahu isi perut mereka, Helian Kong mengakhiri ceritanya. Bagaimana dengan isi perut pangeran-pangeran yang lain, tanya Li Tengkok. Aku pun akan menyelundup jadi cacing perut ke dalam perut para pangeran itu. Apakah kau punya ilmu memecah diri? Aku bisa menyamar dengan berbagai macam orang yang berbeda-beda sambil menyelundup ke sana kemari. Mudah-mudahan hasil penyelidikanmu atas sisi tersembunyi dari para pangeran itu akan menjadi bahan pertimbangan penting bagi kami, para panglima, untuk menentukan pilihan siapa yang pantas melanjutkan tahta dinasti Beng. Apa yang saudara Li dapatkan hari ini juga belum berarti. Aku sudah mengunjungi panglima-panglima dari berbagai provinsi yang sudah berkumpul di sini. Ayah dan anak, General De Chiliong dan Laksamana De Sengkong dari Hokian, General Tio Hang Goan dari Chiat Kang dan beberapa lainnya. Mereka sudah berkumpul di Lemhia ini. Sudah saudara Li jajagi sikap mereka terhadap para pangeran. Sudah, bagaimana? Seperti yang kita khawatirkan. Ada yang condong mendukung pangeran yang ini, yang lain belang pangeran yang itu yang terbaik. Dan para pangeran sendiri menunjukkan sikap yang tidak dewasa, kekanak-kanakan. Sudah berkumpul di satu kota, tetapi tidak ada yang mendahului merendahkan diri, keluh lian kong prihatin. Orang mancu yang senang, kalau mendengar ini. Tentu, saudara lian punya jalan keluar para panglima harus bisa menyatukan sikap. Dengan demikian baru bisa memengaruhi para pangeran. Kalau para jenderal saja sudah terpecah belah, mereka hanya akan jadi boneka di tangan para pangeran. Soal itu, siapapun tahu, saudara lian. Soalnya, bagaimana caranya menyatukan sikap para jenderal? Siapa yang cukup punya wibawa sehingga suaranya didengarkan oleh para jenderal? Seandainya puteriti yang tinggi di sini. Tanda petik. Jangan pakai kata andai kata sebab ini urusan nyata dan sudah mendesat. Belahan selatan wilayah kerajaan Beng yang tersisa itu harus segera punya kaisar. Helian kong berpikir sebentar, sementara li tengkok berkata pula, Seandainya kau tidak sedang menyamar, saudara helian. Kau punya pengaruh? Tidak. Para jenderal itu punya kekuatan pasukan ratusan ribu serdadu, sedang aku cuma berteman pedang dan semangatku, tanpa dukungan satu prajurit pun. Bagaimana kau bisa bilang aku punya pengaruh? Agaknya saudara helian kurang mengenal dirimu sendiri. Kau memang tidak punya pasukan sekuat kami, namun siapapun tahu kau jujur, kau bersih, perjuanganmu menentang kekurupan cohawasan, menentang kaum pelangi kuning, susah payahmu mencegah jangan sampai sanhaikoan jatuh ke tangan mancu, semuanya itu sudah jadi legenda. Asal kau berbicara, semua orang akan memperhatikanmu, mempertimbangkan kata-katamu. Helian kong termangu, kata-kata li tengkok senada dengan kata-kata putri tiangping dulu, kau diharapkan menjadi kekuatan moral yang mengikat kekuatan-kekuatan militer yang bercerai-berai, saudara helian. Apalah yang membuatmu ragu, saudara helian? Aku sedang menyamar, dan hampir berhasil menyusup ke sebuah lingkungan, dari mana aku bisa melihat sisi tersembunyi para pangeran. Sebetulnya itu bukannya hambatan tak teratasi. Maksud saudara li? Saudara helian bisa sekali-kali muncul dan berbicara kepada para jenderal, sekaligus juga di waktu-waktu lain tetap menyamar dan menyusup kian kemari. Tak terasa helian kong mengangguk. Usul li tengkok itu bisa dicoba dijalankan. Sekaligus helian kong memuji li tengkok, dibalik tampangnya yang kasar dengan berwoknya yang seperti sikat ijuk, terdapat otak yang cemerlang. Tidak percuma li tengkok dipercaya jadi orang dekatnya jenderal Tiohian Tiong di Sichuan. Ada yang menyamakan li tengkok dengan cukat liang. Kau setuju, saudara helian? Kapan aku dipertemukan dengan para jenderal itu? Meskipun para jenderal belum sepakat tentang calon yang harus didudukan di tahta kekaisaran, namun ada kesepakatan lain. Kami akan bertemu secara teratur, merundingkan segala sesuatunya. Gejala yang bagus, aku harap semuanya tetap berkepala dingin begini. Biar berbeda pendapat, jangan sampai gontok-gontokan sehingga menguntungkan orang mancu. Tetapi saudara li belum katakan, kapan bisa ku temui mereka dan di mana. Dua hari lagi, di sini paman fo'a akan menjamu mereka. Semuanya sudah menyatakan sanggup untuk hadir. Kalau begitu, aku pun akan hadir. Ajak saudara siang kean, suaranya akan. Tidak bisa. Kami sedang sama-sama menyamar, satu sama lain berlagak tidak saling kenal. Datanglah terpisah. Siang kean yang diperlukan hadir untuk memperkuat kata-katamu. Nama ayahnya, Almarhum Menteri Siang kean cukup berwibawa juga. Baiklah. Ada satu hal lagi. Besok, Pangeran Kui Ong alias Cuy Eulong akan berziarah ke kelenteng. Taihut Si, sekalian menyerahkan sumbangan besar-besaran untuk kaum agamawan. Helian Kong tiba-tiba tertawa. Kenapa tertawa, saudara Helian? Sekarang aku bisa menebak, siapa penyebar cerita lama tentang wihara yang digusur Pangeran Ho'ong itu? Siapa? Pangeran Kui Ong. Kenapa saudara Helian beranggapan begitu mudah? Ada cerita lama yang muncul kembali, cerita yang melukai hati kaum agama. Lalu tiba-tiba Pangeran Kui Ong merangkul dan mengambil hati kaum agama, bukankah polanya? Gampang ditebak? Tetapi Li Tengkok nampaknya kurang yakin. Helian Kong tidak mau memaksanya. Mereka berbicara beberapa jam, setelah itu Helian Kong pergi. Karena tuan rumah dan keluarganya sudah tidur semua, Helian Kong meninggalkan rumah itu seperti waktu ia datang melompati tembok. Sambil berjalan pulang, ia berpikir keras acara apa yang enaknya diadakan oleh para jenderal untuk bisa mempersatukan para pangeran. Esok harinya, setelah berbicara dengan istrinya dan iparnya, serta menimang-nimang anaknya sebentar, Helian Kong pun keluar pula dalam penyamaran. Kalau kemarin ia menyamar sebagai pengemis pincang, hari ini Helian Kong menyamar sebagai tukang sayur yang membawa dagangannya berkeliling kota dengan pikulan. Helian Kong sebenarnya tidak ahli benar dalam penyamaran, namun dulu di Pak Hiadia pernah belajar menyamar, waktu hendak menyusup dan menyelidiki jaringan matu-matu kaum pelangi kuning. Maka biarpun tidak ahli sekali, samaran Helian Kong cukup baik. Tempat-tempat yang dijadikan sasaran mencari berita masih warung-warung arak. Disitulah biasanya kaum petualang rimba persilatan bertukar berita, kadang-kadang juga bertukar jotosan. Helian Kong pura-pura menawarkan sayurannya ke sebuah warung. Meski si pemilik warung kelihatannya tidak berniat membeli, setelah melihat sayur-sayur dagangan Helian Kong banyak yang layu, namun Helian Kong sengaja ngotot memuji dagangannya. Tidak lain tujuannya adalah supaya bisa berlama-lama di situ, dan mendengarkan percakapan dalam warung. Ternyata, berita yang didengarnya hari itu tidak menarik perhatian Helian Kong, melainkan membuatnya tersenyum. Sebab orang-orang ramai membicarakan tentang pembunuh bayaran yang terkenal. Si pedang buruk yang ditemukan terikat di pohon di dekat sebuah kuburan, sedang pedangnya yang terkenal itu dipatah-patahkan jadi empat potong dan potongan-potongannya bergeletakan di dekatnya. Orang jadi menebak-nebak, siapa yang melakukan itu? Alangkah hebatnya orang yang mampu memperlakukan si pedang buruk seperti itu. Sambil meninggalkan warung itu, Helian Kong menjawab teka teki itu hanya dalam hatinya, yang melakukannya E'biengti. Tetapi Helian Kong mendengar pula berita yang membuatnya mengeluh dalam hati. Berita bahwa semalam si pahlawan legendaris Helian Kong sudah muncul di Lemhia, di rumahnya penisyunan pejabat kelas menengah yang biasa dipanggil Foatejin. Bahkan, kata kabar angin itu, Helian Kong sudah mengangkat putra Foatejin sebagai muridnya. Wajarnya manusia biasa, Helian Kong merasa agak bangga juga bahwa namanya begitu terkenal dan dibicarakan orang, namun dalam rangka penyamarannya untuk menyelidiki hal-hal tersembunyi, ketenarannya itu malah jadi gangguan bagi keleluasaannya menyusup ke sana kemari. Entah siapa yang menyebarkan berita itu? Entah apa maksudnya Helian Kong bertanya-tanya dalam hati. Sungguh cepat menjalarnya berita dari mulut ke mulut. Akhirnya Helian Kong menenteramkan hatinya sendiri, silahkan orang-orang Lemhia membicarakan Helian Kong sampai mulutnya robe, namun aku, E'biengti, bebas menyelingap kemana saja. Ia berkeliling dengan dagangannya yang memang tidak laku, sampai ke depan kelenteng Taihutsi yang di pinggir jalan besar. Kuil itu megah, letaknya tinggi sehingga untuk memasukinya orang harus melewati anak tangga batu ratusan trap banyaknya. Di hari-hari biasa, mengalir orang masuk keluar di kuil itu untuk bersembahyang, meramal nasib atau entah apa lagi, namun hari ini kuil akan dikunjungi tamu agung, pangeran Chu Ye Ulong yang bergelar kuil akan datang bersembahyang. Bukan bersembahyang saja, tetapi juga memberikan sumbangannya untuk semua tempat ibadah di Lemhia. Maka pengunjung umum dilarang mengunjungi Taihutsi saat itu, yang ada hanyalah para agamawan. Bukan cuma dari kuil Taihutsi, melainkan juga dari tempat-tempat ibadah di seluruh Lemhia berkumpul di situ, baik dari hutkau maupun tukau. Sepasukan pengawal pribadi pangeran Ku Ye Ulong juga sudah datang lebih dulu untuk mengamankan tempat itu, meski pangeran Ku Ye Ulongnya sendiri belum nampak. Rakyat hanya bisa berjejal-jejal di pinggir jalan, tidak diperkenankan menginjak anak tangga kuil biarpun yang paling bawah. Rakyat yang lugu membicarakan kedermawanan pangeran Ku Ye Ulong yang menyaingi pamannya, pangeran Huk Ong yang menguasai Lemhia dan sekitarnya. Tetapi orang yang sedikit tahu tentang persaingan merebut tahta kekaisaran, cuma tersenyum sinis melihat lagak lagu dua pangeran yang adalah paman dan keponakan itu. Mereka tahu kalau kedermawanan yang sengaja dipamer-pamerkan itu ada pamrihnya. Sembah yangnya pangeran Ku Ye Ulong di Taihutsi juga dinilai sekedar sembah yang politis karena kabarnya pangeran ini adalah tukang foya-foya yang hidupnya jauh dari hukum-hukum agama. Kalau sekarang tiba-tiba menyelenggarakan sembah yang besar, tentu ada maksudnya. Rakyat yang berjubel di jalanan di depan kuil, tiba-tiba menyibak, waktu rombongan pangeran Ku Ye Ulong datang. Pangeran Ku Ye Ulong sengaja menampilkan kesederhanaan. Tandunya bertirai putih belacu perkabungan, dan waktu pangeran Ku Ye Ulong muncul dari dalam tandu, ia ternyata juga memakai pakaian berkabung serba putih, dengan kepala diikat pita putih dan tubuhnya dirangkapi jubah dari kain magor. Di antara orang banyak yang berjubel-jubel pun muncul bisik-bisik, pangeran Ku Ye Ulong berkabung buat separuh negeri leluhur yang sudah dicaplok mancu. Dia berkabung untuk orang-orang diangciu dan keteng yang dibantai dengan kejam oleh setan-setan mancu. Helian Kong dalam samarannya sebagai tukang sayur, ada di tengah rakyat yang berjubel itu, dan mendengar bisik-bisik itu. Tetapi Helian Kong sudah cukup berpengalaman bahwa bisik-bisik macam itu berasal dari kaki tangan yang disebar di antara orang-orang banyak. Tak ubahnya penyanjung-penyanjung pangeran Ho Ong di antara orang-orang yang antri bubur gratis dulu. Di sebelah Helian Kong juga ada seorang pemuda yang berdan dan bagaikan rakyat biasa yang sederhana, mengajak bicara Helian Kong, alangkah mulianya hati pangeran Ku Ye Ulong. Dia sama sekali tidak melupakan arwah orang-orang yang menjadi korban keganasan mancu. Negeri ini butuh pemimpin yang benar-benar memperhatikan nasib orang-orang kecil. Pangeran Ku Ye Ulong yang cocok. Helian Kong yang diajak omong cuma mengangguk-angguk. Namun Helian Kong juga tahu bahwa di antara orang banyak itu tentu ada juga orang-orang dari saingan-saingan pangeran Ku Ye Ulong yang takkan tinggal diam. Betul juga, seorang yang di samping Helian Kong membantah, alangkah bagusnya kalau para pangeran mau bersatu. Tetapi untuk memimpin negeri, pangeran Ho Ong lebih cocok. Selain urut-urutannya lebih tua, ia juga lebih lembut dari pangeran Ku Ye Ulong yang terlalu berjiwa militer. Pangeran Ku Ye Ulong mungkin lebih cocok diangkat jadi panglima tertinggi. Begitulah, di tengah orang-orang itu ada dua pendapat, bahkan lebih. Ternyata bukan cuma pangeran Ho Ong dan pangeran Ku Ye Ulong yang menyebarkan jurubicara di tengah-tengah orang banyak, melainkan juga pangeran Tong Ong, Le Ong dan Kong Ong yang gemar hal-hal gaib itu. Maka simpang silurlah pendapat yang ada di antara orang banyak itu. Baru saja Helian Kong merasa khawatir akan terjadinya baku hantam masal, ternyata di salah satu bagian dari kerumenan itu memang sudah terjadi saling kepeluk antara dua orang gara-gara mendukung calon kaisar yang berbeda. Untung orang yang berkelahi itu segera dipisahkan orang banyak. Helian Kong diam-diam menarik napas dengan prihatin dan membatin dalam hati, para jenderal harus segera menyatukan sikap dan menekan para pangeran. Makin lama tahta kaisar kosong, makin bingung rakyat kecil oleh hulah tukang-tukang propaganda ini. Sementara dilihatnya tokoh-tokoh agama di Lemhya telah turun dari tangga batu untuk menyambut pangeran Ku Ye Ong. Di depan ribuan pasang met orang-orang yang melihatnya, pangeran Ku Ye Ong memberi hormat amat takzim kepada para agamawan itu. Tokoh-tokoh berbagai agama membalas dengan lebih takzim lagi, mereka bicara beberapa patah kata yang tidak terdengar dari arah orang. Banyak, lalu bersama-sama menaiki undakan ke arah kuil. Ternyata pangeran Ku Ye Ong begitu alimnya, hingga setiap kali melangkai beberapa anak tangga, ia berlutut dan menyembah ke arah kuil. Diam-diam ada juga di antara tokoh-tokoh agama yang merasa bahwa pangeran itu agak berlebihan. Tokoh-tokoh agama sendiri tidak ada yang sehebat itu penyembahannya. Dalam pada itu, di tengah orang yang berjubel-jubel, Helian Kong melihat dua saudara Chong yang berjuluk sepasang serigala, yang kemarin telah menjadi teman Helian Kong dan berjanji akan mengajak Helian Kong memasuki komplotannya. Mereka hanya berjarak beberapa langkah dari Helian Kong, namun mereka tidak mengenali Helian Kong yang hari itu menyamar berbeda dari kemarin. Entah apa tugas kedua orang itu di sini, pikir Helian Kong cemas. Mudah-mudahan tidak membuat keadaan bertambah kisruh. Tiba-tiba jantung Helian Kong berdesir, di antara kerumunan orang banyak itu dilihatnya seseorang yang dikenalnya. Orang itu semuda, Helian Kong, pundaknya bahkan lebih tegap dari Helian Kong, dan ketajaman matanya tetap terlihat oleh Helian Kong biar orang itu menudungi kepalanya dengan caping bambu lebar. Helian Kong yakin bahwa sepasang pedang orang itu tentu dibawanya dibalik jubahnya yang longgar, sebab Helian Kong tahu bahwa orang itu adalah pemain sepasang pedang, yang terbaik dari yang pernah Helian Kong jumpai. Namanya Yokian Hai, seorang bekas perwira kaum pelangi kuning. Mau apa dia di sini? Helian Kong bertanya-tanya dalam hati. Apakah dia tetap bersikap memusuhi dinasti Beng, dan ingin mengail di air keruh di Lem Hia ini? Apakah di Lem Hia ini juga ada jaringan metu-meta pelangi kuning serapi seperti di Pak Hia menjelang runtuhnya bagi Nde Chong Cheng dulu? Macam-macam pertanyaan berseliwaran di benak Helian Kong dan semuanya menimbulkan kecemasan, cemas bahwa sisa-sisa pelangi kuning itu akan menambah ruwet keadaan. Tiba-tiba jantung Helian Kong berdesir, di antara kerumunan orang banyak itu dilihatnya seseorang yang dikenalnya. Memang sejak terpukul hancurnya pemerintahan pelangi kuning di Pak Hia, disusul matinya Li Chu Seng, kaisarnya orang-orang pelangi kuning, mati di pegunungan Kyo Kiong San kena perangkap binatang buas yang dipasang para pemburu hewan, maka orang-orang pelangi kuning seperti sapu lidi yang kehilangan tali pengikatnya. Tercerai berai dan tidak punya kekuatan lagi. Namun siapa tahu sisa-sisa mereka, seperti Yoh Kian Hai ini masih mendendam, dan ingin bikin ribut di Lem Hia ini. Terdorong kecurigaan macam itu, Helian Kong bering sut berdesakan di antara orang banyak, berusaha mendekati ke tempat Yoh Kian Hai berdiri. Maksudnya ingin mengawasi, dan mencegah kalau Yoh Kian Hai ingin berbuat sesuatu.